Kita awal informasi pertama, Pemirsa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Mamuju menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Biro Tata Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menuntut ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bandara tanpa padang yang hingga kini belum terbayarkan. Seperti inilah aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Mamuju di depan kantor Biro Tata Pemerintahan Sulbar. Dalam aksinya, masa menuntut ganti rugi pembebasan lahan pembangunan bandara tanpa padang mamuju. Sambil membentangkan spanduk dan beberapa tulisan sindiran, masa aksi meminta kepada Biro Tata Pen Sulbar memperlihatkan data yang sudah terbayarkan dan yang belum terbayarkan dan meminta lahan masyarakat untuk segera dilakukan proses pembayaran. Koordinator lapangan Nur Alam Syah menilai Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat tidak serius dalam menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan lantaran sampai hari ini. Lahan masyarakat tanpa padang yang terkena perluasan bandara belum dibayarkan dan hanya mendapatkan janji dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kami minta data masyarakat yang terbayarkan dan belum terbayarkan dalam penggantian lahan tersebut. Yang kedua, kami menuntut untuk reformasi bioperasi, Pak. Bahwa kita saksikan bersama di dalam kantor itu penuh tikus-tikus kantor yang tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kemudian kami tuntut. Yang ketiga adalah kami minta segera melunasi maupun membayarkan lahan tersebut yang telah dijanjikan beberapa kali. Tidak mendapat tanggapan yang jelas dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat saat menyampaikan tuntutannya. Masa aksi langsung membubarkan diri namun mengancam. Akan menuduki bandara tanpa padang hingga ganti rugi pembebasan lahan masyarakat sudah terbayarkan. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainius melaporkan.